Bagi yang sudah jago, sangat mudah mengerjakan soal penjumlahan atau pengurangan dengan cara bersusun ini. Namun, banyak pula yang masih bingung dan salah dalam mengerjakannya. Seperti, bingung memulainya dari kanan atau kiri, lupa menyimpan saat penjumlahan, dan lupa meminjam ketika pengurangan. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel tutorial pembelajaran MJQ. Bagi yang baru mampir ke channel ini, silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Hari ini, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bersusun. Agar mudah dalam memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan secara bersusun, marilah kita pelajari terlebih dahulu bentuk panjang dari suatu bilangan. Langsung saja ya guys, coba tuliskan bentuk panjang dari bilangan 28.761. Untuk mengubah bilangan ke dalam bentuk panjang, kita harus memahami nilai tempat dan nilai angka. Nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Tingkatan nilai tempat tergantung dari letak angka tersebut. Tingkatan tersebut antara lain, satuan, puluhan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. 28.761 terdiri dari lima angka, yaitu dua, delapan, tujuh, enam, dan satu. Jika diurutkan berdasarkan nilai tempatnya, maka satu merupakan satuan bernilai satu. Enam merupakan puluhan bernilai enam puluh, tujuh merupakan ratusan bernilai tujuh ratus, delapan adalah ribuan bernilai delapan ribu, dan dua merupakan puluh ribuan bernilai dua puluh ribu. Sehingga bentuk panjang dari dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu adalah dua puluh ribu ditambah delapan ribu ditambah tujuh ratus ditambah enam puluh ditambah satu dibaca dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu. Sekarang, ayo kita terapkan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Pertama, penjumlahan. Berapakah hasil dari delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu ditambah dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan? Mari kita uraikan kedua bilangan tersebut ke dalam bentuk panjang. Delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu sama dengan delapan ribu ditambah tujuh ratus ditambah enam puluh ditambah satu. Sedangkan dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan sama dengan dua ribu ditambah empat ratus ditambah tujuh puluh ditambah delapan. Selanjutnya, kita jumlahkan bentuk panjang tersebut sesuai dengan nilai tempat yang terkecil ya. Dari satuan. Satu ditambah delapan sama dengan sembilan. Enam puluh ditambah tujuh puluh sama dengan seratus tiga puluh. Tujuh ratus ditambah empat ratus sama dengan seribu seratus. Terakhir, lapan ribu ditambah dua ribu sama dengan sepuluh ribu. Sekarang kita tinjau satu persatu ya. Satu ditambah delapan sama dengan sembilan. Enam puluh ditambah tujuh puluh sama dengan seratus tiga puluh. Di sini terdapat bilangan bernilai ratusan. Maka seratus harus dipindah ke nilai tempat ratusan. Sehingga pada puluhan ditulis tiga puluh dan pada ratusan nilainya menjadi seribu dua ratus. Pada tempat ratusan nilainya seribu dua ratus. Seribu harus kita pindah ke ribuan sehingga pada tempat ratusan ditulis dua ratus. Dan pada ribuan nilainya bertambah menjadi sebelas ribu. Selanjutnya kita jumlahkan. Sebelas ribu ditambah dua ratus ditambah tiga puluh ditambah sembilan. Jadi hasil dari delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu ditambah dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan adalah Sebelas ribu dua ratus tiga puluh sembilan. Oke sampai di sini paham ya teman-teman. Sekarang kita beralih menuju soal pengurangan bersusun. Berapakah hasil dari sembilan ribu dua ratus lima puluh satu dikurangi empat ribu tiga ratus lima puluh enam. Langkahnya sama ya. Kita uraikan dulu ke dalam bentuk panjang. Sembilan ribu dua ratus lima puluh satu sama dengan Sembilan ribu ditambah dua ratus ditambah lima puluh ditambah satu. Empat ribu tiga ratus lima puluh enam sama dengan Empat ribu ditambah tiga ratus ditambah lima puluh ditambah enam. Supaya mudah kita kerjakan dari satuannya Satu dikurang enam. Karena satu kurang dari enam, maka kita harus mengambil sepuluh dari lima puluh sehingga puluhan berkurang menjadi empat puluh dan satuan bertambah menjadi sebelas. Sebelas dikurang enam sama dengan lima. Selanjutnya puluhan, empat puluh dikurangi lima puluh. Karena empat puluh kurang dari lima puluh, kita ambil seratus dari dua ratus sehingga pada ratusan tinggal seratus dan pada puluhan menjadi seratus empat puluh. Maka, seratus empat puluh dikurangi lima puluh sama dengan sembilan puluh. Tadi kan pada tempat ratusan tinggal seratus, maka agar dapat dikurangi tiga ratus, selanjutnya kita ambil seribu dari sembilan ribu. Sehingga pada tempat ribuan tinggal delapan ribu, dan pada tempat ratusan menjadi seribu seratus, maka seribu seratus dikurangi tiga ratus sama dengan delapan ratus. Terakhir, kita kurangkan tempat ribuan. Delapan ribu dikurangi empat ribu sama dengan empat ribu. Jumlahkan semuanya. Empat ribu ditambah delapan ratus ditambah sembilan puluh ditambah lima. Jadi, hasil dari sembilan ribu dua ratus lima puluh satu dikurangi empat ribu tiga ratus lima puluh enam adalah empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima. Supaya tambah cepat memahami penjumlahan atau pengurangan bersusun panjang ini, teman-teman bisa berlatih menggunakan bilangan yang berbeda-beda ya. Bila yakin sudah paham, mari kita coba selesaikan kedua soal di atas dengan cara bersusun pendek. Kerjakan dari satuannya. Delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu ditambah dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan. Satu ditambah delapan sama dengan sembilan. Enam ditambah tujuh sama dengan tiga belas. Pada tempat puluhan, tulis angka tiga saja, sedangkan satu disimpan ke tempat ratusan. Satu tambah tujuh tambah empat sama dengan dua belas. Pada tempat ratusan, tulis angka dua saja, sedangkan satu disimpan ke tempat ribuan. Satu tambah delapan tambah dua sama dengan sebelas. Maka hasilnya adalah 11.239. Sebelum mengerjakan soal pengurangan, ingat bahwa satu pada tempat satuan bernilai satu. Satu pada puluhan bernilai sepuluh. Satu pada ratusan bernilai seratus. Dan satu pada ribuan bernilai seribu. Berapakah hasil dari sembilan ribu dua ratus lima puluh satu dikurangi empat ribu tiga ratus lima puluh enam? Kita kerjakan dari satuannya. Satu dikurang enam. Karena satu kurang dari enam, maka kita ambil satu dari lima pada tempat puluhan. Sehingga lima menjadi empat, dan satu menjadi sebelas. Maka, sebelas dikurang enam sama dengan lima. Empat dikurang lima. Empat kurang dari lima. Maka, kita ambil satu dari dua pada tempat ratusan, sehingga dua menjadi satu, dan empat menjadi empat belas. Maka, empat belas kurangi lima sama dengan sembilan. Satu dikurang tiga. Satu kurang dari tiga. Maka, kita ambil satu dari sembilan pada tempat ribuan, sehingga sembilan menjadi delapan, dan satu menjadi sebelas. Maka, sebelas dikurang tiga sama dengan delapan. Terakhir, delapan dikurang empat sama dengan empat. Sehingga, hasil akhirnya adalah empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima. Sekian pembahasan kita hari ini. Berikan like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya. Oh iya, file powerpoint materi ini dapat di-download secara gratis loh. Cek linknya di description box ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.